Apa perbedaannya yang ada di Al-Mutafifi'in dan Al-Humazah? Perbedaannya, kalau di surat Al-Mutafifi'in itu ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak manusia yang berkaitan dengan harta mereka, harta orang lain. Iya, kalau disebutkan Al-Mutafifi'in apa? Curang dalam timbangan. Berarti kalau curang dalam timbangan, ada hak orang lain yang dia kurangi. Dan yang ditimbang adalah harta. Oh iya, yang diperjual belikan. Sesuatu yang ditimbang atau yang ditakar. Nah itu. Jadi kalau di surat Al-Mutafifi'in itu terkait dengan harta orang lain, dia curangi, dia zulimi, dia ambil haknya, atau tidak dia penuhi hak orang lain terkait dengan harta. Kalau di surat Al-Humazah, ini terkait dengan harga diri orang lain, terkait dengan kehormatan. Iya. Jadi, jemaah rahmahikumullah, kedua surat ini, Al-Mutafifi'in dan Al-Humazah, berarti ada sisi kesamaannya. Apa itu? Sama-sama terkait dengan hak manusia. Terkait dengan hak sesama manusia. Yang satu berkaitan dengan harta, sedangkan yang satunya lagi berkaitan dengan kehormatan seseorang. Nah ini jemaah rahmahikumullah, menunjukkan bahwa, dua perkara ini, adalah perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Makanya Nabi SAW mengingatkan di dalam khutbah, ketika Haji Wada, beliau SAW bersabda, inna dimakum wa'amwalakum wa'aradakum haramun alaikum. Nih. Sesungguhnya, darah kalian, ya, kemudian, kehormatan kalian, ya, itu haram atas kalian. Artinya tidak boleh ditumpahkan. inna dimakum wa'amwalakum wa'aradakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya, darah kalian, kalau darah, tidak boleh dilukai, apalagi dibunuh. sekedar melukai saja dengan memukul sehingga hidungnya berdarah, ya, atau yang lainnya, mengakibatkan mengalirnya darah seseorang. wa'amwalakum wa'amwalakum atau harta kalian, harta orang lain, ya, wa'aradakum dan kehormatan kalian. Bainakum haramun alaikum. Itu adalah haram atas sesama kalian. Ya. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah